Hai balik lagi nih ke channelnya Banteng Mas kali ini kita mau bahas Yakima crossbar untuk Suzuki Jimny jadi untuk crossbar di Suzuki Jimny yang paling baru ada dua part number untuk footpacknya kodenya ini K324 dan satu lagi crossbarnya ini dari Yakima tapi kalau kita lihat di websitenya ada wishbarnya keterangan jadi sebetulnya kalau kita buka ya kita langsung buka aja oke ini isinya jadi memang kalau wishbar dari Yakima ini footpacknya dibikin khusus untuk mobil Suzuki Jimny yang tipenya ringgater ini seperti kayak gini jadi di dalamnya juga udah termasuk ada petunjuk pemasangan nah petunjuk pemasangan sama baut-bautnya jadi kalau ini dikendorin part ini dikendorin akan ngejepit langsung di ringgaternya Nah kita lihat crossbarnya ya jadi memang kalau untuk produk dari wishbar ini karena memang mudah pemasangannya sebenarnya bisa dilakukan sendiri asal ngikutin petunjuk petunjuk pemasangan yang benar oke eh di dalamnya ada ini eh kunci pastinya jadi ada petunjuk pemasangan oke ini ada brandnya wishbar kelihatan warnanya black dog jadi finishingnya di powder coating terus jadi di sampingnya ada tulisannya wishbar nah seringkali kalau pemasangan yang salah yang menghadap ke jadi kita harus inget yang bagian tebalnya itu yang menghadap ke depan bagian yang tipisnya menghadap ke belakang kalau tebalik bunyi berisik nah ini di sini juga ada jelas dari stikernya juga udah dikasih tahu pemanduan pasangnya bahwa pasangnya jangan terbalik karena akan berisik bunyi Oke kita akan coba buka nanti kita tes sebelah jadinya kayak apa ini udah dapat ya guys nah dikendorin begini ini akan ngejepit langsung di rain gutternya nih nah selaknya ini akan ngejepit di rain gutternya nah ini akan di attach di sini ini harus dilepas dulu kuncinya dibuka dulu kemudian ini bisa dilepas oke kemudian ini juga bisa dilepas ini dicopot ini dicopot nanti kalau udah kelepas kayak begini tinggal dipasang ini dicopot ini dicopot dan dicopot nih dicopot ini dicopot nah ini kalau udah kepasang jadinya seperti kayak gini yuk kita pasang jadi tinggal didorong begitu aja ini udah terkunci crossbar ini tidak akan bisa diambil kalau udah terkunci dengan benar jadi setting yang benar adalah ini bagian depan yang kecilnya di bagian belakang bentuk daripada wishbar ini diklaim dapat mengurangi suara sampai 70% biasanya kan yang masuk ke dalam lubang itu yang akan mengakibatkan bunyi angin berisik nah dari wishbar ini makanya namanya aja wishbar bisik-bisik jadi maksudnya dia punya tingkat noise level ini yang paling kecil jadi gak berisik di dalam mobil terus pemasangan dari wishbar ini memakan waktu paling lama 15 menit jadi pemasangannya cepat simple hasilnya rapi terus kalau yang hobi masang lampu ini ada karet ini buat masukin bracket kita kasih contoh kelebihannya daripada wishbar adalah jadi kalau kita mau bawa perangkat apapun kita bisa selipkan bracket disini tidak perlu ada yang dipotong jadi bracket akan di selip di bagian sini kita bisa taruh lampu kita bisa taruh roof rack kita bisa taruh jepit roof box disini jadi banyak hal kita mau surfing mau papan kayak apapun itu bike rack kalau yang suka bawa sepeda ya bisa taruh ini di atas tanpa perlu ada yang karet yang harus dipotong selama karetnya masih ada disini maka bunyinya tidak akan mempengaruhi noise di dalam mobil oke ini udah kepasangnya kayak begini jadinya dan untuk yang versi rain gutter tipe ini sama seperti yang di mobil line cruiser VX80 ataupun defender yang tipenya semua rain gutter jadi bedanya hanya di tiang crossbarnya aja kalau di VX80 line cruiser jauh lebih panjang tapi kalau disini agak pendek jadi kalau yang penasaran pengen tahu kayak apa produknya mau datang mau ngampir mau lihat mau dicoba seperti apa silahkan aja datang ke banteng mas thank you selamat menikmati selamat menikmati